Hujan deras yang menguyur Jakarta selama beberapa jam membuat ras jalan legend Suprato Cepaka Putih, Jakarta Pusat, Lumpuh. Banjir setinggi 50 cm, perendam jalur lambat yang menghubungkan kawasan Cepaka Putih menuju Senin. Meski kenangan cukup tinggi, tak sedikit pengendaraan nekat menerobos. Akibatnya sejumlah kendaraan mati mesin menerjang banjir. Akibat banjir, sejumlah karyawan perkantoran di kawasan tersebut terpaksa menumpang perahu rakitan untuk menuju tempat bekerja. Kendaraan tak dapat melintas, sementara banjir terlalu tinggi untuk ditembus berjalan kaki. Perahu rakitan disiapkan dengan petugas UPK Badan Air untuk membantu para pekerja dan warga. Mau ke kantor apa gimana? Mau ke kantor. Kantornya banjir ya jalannya? Kantornya banjir. Berapa cm mas? Sebabawalutur. Ini pakai perahu karet, eh pakai perahu kayak gini, gimana mas tangkapan ya mas? Baru banjir lagi setelah sekitar malam. Oh baru pertama kali lagi kayak gini ya? Iya. Sebelumnya memang sering banjir apa gimana tahun-tahun sebelumnya? Ya udah agak lama sih banjir di sini. Nah, ini... Air meninggis jam pagi hari selah hujan res mengguyur semalaman. Banjir juga diakibatkan lapan kali hutan kayu. Tiga rumah pompa telah difungsikan agar banjir dapat segera surut. Iya, mereka saat ini lebih banyak membantu pejalan kaki, juga mengarahkan kendaraan motor, karena memang air ini tidak bisa mengalir saat ini ya. Air bisa mengalir. Tapi kita juga memantau pompa-pompa dari SDA memang saat ini masih menyala semua. Yang di Cepak Kamas, di Cepak Putih Tengah, masih menyala semua pompanya. Ada berapa pompanya, Pak, yang dikerahkan, Pak, untuk ini? Pompa, ada tiga rumah pompa, ya. Akibat banjir menendam kawasan jalan Letjan Suprapto, kepolis yang mengalihkan kendaraan ke jalur cepat dan jalur Bestrans Jakarta. Banjir mengakibatkan arus selurintas dari arah Pelogadu menuju Senen macet hingga 2 km. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, I News, melaporkan.